Dan Alhamdulillah, Partai Golkar hampir 45 persennya diisi oleh kader-kader muda. Dan tentu kader muda ini nanti merepresentasikan kader yang kita persiapkan untuk pembangunan Indonesia 25 tahun ke depan. Saya berharap nanti sekitar 25-30 persen dari anggota DPR RI yang terpilih dari Partai Golkar akan mengawal negeri ini sampai dengan 2.000 tahun. Kalian Tuguh Hedipah sudah 4 periode, tidak terasa 4 periode itu 20 tahun mengawal Republik Indonesia. Kita juga melihat yang baru dan juga ada anggota muda yang menjadi anggota Dewan Peropilan Daerah dari Alpidayat, Ibu Wakuni. Masih bisa 20 tahun ke depan. Ibu Rani Fad yang baru masuk sekarang, 20 tahun lagi juga masih bisa di parlomen. Dan saya lihat Pak Fad juga masih kuat menampingi 20 tahun ke depan. Jadi itulah kita siapkan kader-kader Golkar untuk terus bekerja di pancah nasional. Kita tentu melihat bahwa SDM yang unggul itu penting untuk membawa Indonesia lepas dari middle income. Dan kita ketahui bersama bahwa ke depan kita terus mendorong negara Indonesia dengan 3 engine pertumbuhan. Yang pertama, bentuk mesin konvensional yang selalu kita dorong, termasuk hilirisasi. Namun kita di Partai Golkar harus paham bahwa ada mesin yang kedua, mesin pertumbuhan ekonomi global saat sekarang yang akan membuat ekonomi kita meloncat. Yaitu mesin baru yang namanya Artificial Intelligence, yang namanya Digital. Yang namanya mesin yang memanfaatkan teknologi yang tinggi, termasuk di dalamnya bioteknologi dan komoditas daripada Digital yang namanya Semiconductor. Nah di sini saya lihat di ruangan ini lebih banyak doktornya daripada yang tidak doktor. Maka ini menjadi engine yang mungkin ketua ikatan suami ini juga akan disiniur ikatan suami untuk mendorong AI, Semiconductor, dan data center. Ini adalah persaingan kita ke depan. Tujuh negara sudah diberikan prioritas oleh Amerika Serikat untuk mengembangkan semuanya. Salah satunya di Semiconductor, kemarin Indonesia menjadi satu dari tujuh. Bahkan Jepang itu menggelontorkan subsidi atau ikut investasi untuk menarik TSMC, perusahaan Semiconductor dari Taiwan, untuk investasi di Amerika. Amerika sendiri memberikan insentif ataupun subsidi melalui chipset menarik perusahaan Korea extra dan yang lain ke dan faksur ke Amerika Serikat. Demikian pula baru-baru ini perusahaan di Itali itu juga memberikan subsidi 3 bilion untuk menarik sebuah perusahaan Semiconductor. Jadi ini adalah persaingan engine baru di kita untuk kita bisa lolos dalam middle income plan. Kuncinya adalah SDM, SDM, dan SDM. Karena kalau kita bicara terkait digitalisasi, kuncinya adalah semakin kecil teknologi dan teknologi nano yang dipertaikan, dipersaingkan, dan semakin powerful semiconductor itu tergantung pada rangkaian chips yang dibuat oleh para insinyur. Sehingga itu menjadi mutlak, kami sudah bicara dengan berbagai sumber dan termasuk dengan Department of State of America dalam konteks Indo-Pacific Economic Forum. Nah ini penting. Ini penting karena kita bicara dengan kaum ibu dan kaum ibu yang mencidik anak-anaknya dan anak-anaknya inilah yang akan menjadi usulah tunggu SDM kita ke depan. Nah mesin yang ketiga adalah mesin yang kemarin dibahas di dalam persidangan MKA. Mesin perlindungan sosial, di mana tentu kita harus menjaga jangan sampai ada masyarakat kita yang tertinggal. Kita membangun untuk seluruh masyarakat Indonesia sehingga no one left behind. Dan ini kita lebih kenal dengan nama mesin Pancasila. Nah mesin Pancasila ini yang sering kita sebut koloni barat namanya welfare state, negara kesejahtera. Dan negara ini hadir dalam COVID-19 kita lihat pemerintah menggelontorkan dana mulai dari Rp300.000.000, Rp300.000.000, Rp600.000.000, Rp500.000.000. Dengan program perlindungan sosial yang berlapis, maka kita pastikan bahwa pemerintah peduli kepada masyarakat kita sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Pasal 34. Nah ini yang kita harus bekerja ke depan, ketiga engine ini kita berharap Golkar bisa menjaga terhadap pertumbuhan ke depan. Oleh karena itu Partai Golkar mendukung pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran Raka Bumi Raka. Karena ke depan pasangan ini program ke depannya adalah investasi di sumber daya manusia antara lain dengan makan gratis. Bagi SD dan SMP dan pendidikan lain, dan tentunya kita berharap dengan demikian tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang kurang gisi, tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang starting, karena gisi untuk ibu-ibu juga ikut diintervensi dari awal. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Partai Golkar, dan Alhamdulillah Partai Golkar salah satu partai yang mempersiapkan untuk tilkada lebih awal dari yang lain. Maren sudah dikumpulkan 1064 calon kepada daerah, berkumpulkan wang kota dan gubernur. Dan dengan demikian, pekerjaan kita masih sampai bulan November. Itu sebabnya agenda-agenda politik kita harus selesaikan. Dengan agenda politik selesai, dengan kita konsentrasi pada agenda politik, kemarin sudah ditargetkan Golkar, mengharapkan kemenangan tilkada 60 persen. Dan ini sama seperti di tahun 2020 yang lalu. Kalau seluruh pekerjaan politik ini selesai, baru kita urus, kita punya gunas di bulan 2021. Saya terima kasih kepada Al-Hidayah dan HWK yang telah memberikan mandat kepada saya, dan insya Allah manat ini akan dipegang, dan kita bersama-sama bekerja untuk Partai Golkar yang lebih baik, yang secara langsung akan membuat Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih. Saya memberikan waktu kepada yang akan memberikan kutub, sehingga punya waktu yang cukup berluasa. Demikian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.